Intro Dinilai hanya akan menambah kesengsaraan pengusaha dan para pekerja, ribuan massa dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Jawa Barat melakukan aksi penolakan terhadap tabungan perumahan rakyat atau TAPRA di halaman Gedung Sate Kamis kemarin. Program TAPRA yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat tersebut. Dianggap telah menciptakan modus kembali untuk menghisap anggaran rakyat demi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. DPRD Perjabat ini harapannya ini gabungan seluruh Serikat Pekerja Buruh di Jawa Barat karena TAPRA ini menjadi beban yang semakin berat bagi buruh dan pengusaha sebagai wakil rakyat akan kita minta memberikan dukungan resmi membatalkan, bukan mengundang ya, membatalkan namanya Undang-Undang TAPRA. Baik itu ditujuan ke Presiden Republik Indonesia maupun DPR RI. Karena Undang-Undang itu mereka yang menentakkan. Karena kenapa kita tolak? Buruh sudah terlalu banyak potongannya. Yaitu BPJS, ada BPJS, keterangkerjaan, ada kesehatan, keterangkerjaan, ada pensiun, ada hari tua, kematian, keterangan kerja, BPH21. Teman-teman ini kalau PHK itu sampai 35% potongannya. Tidak hanya itu, mereka menganggap setelah hak-hak pekerja atau buruh dirampas lewat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kini buruh kembali resah oleh pemaksaan terhadap program TAPRA. Dimana dalam program tersebut, buruh dipaksa untuk menabung dengan dali mendapatkan perumahan, tetapi tidak ada jaminan akan mendapatkan rumah. Terlebih, tabungan tersebut bersifat wajib dan dikenakan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Atas dasar itu, Gabungan Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Barat sepakat untuk terus melakukan perlawanan terhadap program tabungan penderitaan rakyat yang dikemas lewat tabungan perumahan rakyat. Undang-undang TAPRA ini, semua juga tahu upah tidak naik, beban hidup semakin berat, termasuk sembahku naik, BBM, pajak, dan lain sebagainya. Pajak buruh itu sudah sekitar 12%. Apabila nanti ini disahkan, bagi kami 100% ini murni kejahatan negara, rejim saat ini terhadap buruh dan rakyat Indonesia. Kejahatan ini, karena tidak bisa mencejahterakan, tapi memotong upah yang sudah sangat minim yang ada di Indonesia. Jadi tabungan ini jelas-jelas adalah bagaimana upaya pemerintah menangani defisit anggaran yang sekarang sudah luar biasa, yang hutang yang sudah jatuh tempohnya sudah 3.000.000.000. Ini rakyat yang diperas, ini pemerasan. Tidak ada rumahnya. Tabungan perumahan rakyat, tapi rumahnya tidak ada. Jadi ini hanya, apa namanya, imbing-imbing saja supaya bisa mengambil uang dari rakyat, dari buruh. Jadi kita tolak sama, setiap dengan tegas kita tolak, dan kita harap PP21 2024 ini dicabut. Dalam aksi tersebut, mereka pun menyampaikan seharusnya pemerintah menyediakan perumahan yang layak dan disediakan secara gratis. Apabila pemerintah belum mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat tersebut, setidaknya pemerintah tidak menambah beban rakyat. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.